Polresta Barelang dipraperadilankan oleh Mulyadi, ayah kandung tersangka di bawah umur yang tidak terima anak yang ditahan selama 62 hari tanpa surat perpanjangan penahanan. Sidang praperadilan Polresta Barelang ini digelar pertama kali pada hari Selasa Siang 22 Januari 2013 di Pengadilan Negeri Batam. Sidang dipimpin Hakim Rianto Indrakarta dengan agenda pembacaan gugatan pemohon. Menurut isi gugatan yang dibacakan oleh pendamping pemohon, dijelaskan bahwa anak kandungnya yang masih di bawah umur dan masih duduk kelas 2 SMU telah dijadikan tersangka atas pedugaan tindak asusila oleh penyidik Polresta Barelang. Sehingga pada tanggal 25 November 2012, anaknya ditahan pihak kepolisian. Saat ditahan, pemohon memperoleh selembar surat penahanan dengan masa 20 hari. Selanjutnya surat penahanan tersebut diperpanjang 10 hari oleh Kejaksaan Negeri Batam. Namun ternyata anak pemohon ditahan hingga 62 hari tanpa ada surat perpanjangan penahanan kembali. Dalam pembacaan gugatan tersebut juga terungkap, Polresta Barelang diduga lalai memperpanjang masa penahanan. Hal ini terjadi saat pemohon menanyakan ke Polresta Barelang, pihak polisi baru mengeluarkan surat perpanjangan masa penahanan pada tanggal 5 Januari 2013. Di depan persidangan, pemohon meminta kepada Majelis Hakim agar mengeluarkan anaknya dari tahanan Polresta Barelang. Pemohon juga menuntut pihak Polresta Barelang mengganti rugi secara material maupun secara imaterial sebesar Rp132.500.000. Sidang akhirnya ditunda dan akan digelar pada hari Rabu 23 Januari 2013 dengan agenda mendengar tanggapan dari tergugat.